Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sonedi. Selamat pagi. Sehat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menjadi Tuan Rumah dan mengizinkan kami untuk bisa berdialog di sini. Sambil juga terima kasih. Selanjutnya ada Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Tengah, Bapak Eko Wahyu Sulistiyobudi. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan nanti juga kami akan menghubungi melalui saluran telepon pengamat politik akademisi dari Universitas Palangkaraya, Zofano Palenewen, SIPMA. Dan pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini bersama kita tentu juga ada generasi milenial ya dari Universitas Palangkaraya yang juga turut hadir di aula Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan untuk rekan-rekan yang sudah hadir menyediakan waktu di tengah-tengah perkuliahan ya tidak ada tatap muka ya. Informasi dari Pak Sonedi tadi. Terima kasih untuk rekan-rekan milenial dan bersama kami juga turut hadir Kepala Stasiun LBPR dari Palangkaraya, Ibu Ida Ayu, Evi Handayadi, SHMH. Pak Sonedi ini kan di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini semuanya generasi milenial seperti itu ya mahasiswanya. Bagaimana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini seperti disampaikan tadi. Perkuliahan saja belum bisa dilakukan tatap muka masih online seperti itu. Bagaimana pihak kampus ini mendorong rekan-rekan mahasiswa ini untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada Serentak 2020 ini untuk turut menyukseskan seperti itu. Baik, terima kasih. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini memiliki kurang lebih 4.500 mahasiswa aktif. Kita akan berarti potensial maksud saya paling tidak memiliki potensial yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah kami dari pihak institusi, dari pihak universitas itu selalu memberikan, mesosialisasikan kepada teman-teman untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 nanti. Jangan golput itu juga sudah kita lakukan melalui apa yang melalui masing-masing fakultas pada saat proses belajar mengajar itu kan selalu kita selipkan beberapa hal. Karena kita memang tidak memilih ke siapa-siapa tetapi kita menyerahkan secara menyeluruh kepada teman-teman mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah saat ini. Itu yang sudah kita lakukan walaupun saat ini masih menggunakan daring dan seterusnya. Kemudian melalui fakultas misalnya administrasi negara karena memang selalu memberikan konstribusi dan membantu teman-teman KPU dan bawaslu khususnya berkaitan dengan pengawasan pemilu dan yang lainnya. Saat ini juga kita ya ambil bagian itu dalam pengawasan pemilu ini misalnya pada saat tanggal 9 nanti kita akan siap menurunkan mahasiswa-mahasiswa kita ke beberapa daerah karena kebetulan mahasiswa itu tidak ke Palangkaraya maka kita manfaatkan mereka yang di daerah itu untuk melakukan pengawasan terhadap pilkada ini supaya pilkada ini bisa berjalan dengan damai, kemudian lancar, kemudian pilkada kita juga akan berjalan dengan penuh kejujuran dan kepastian siapa yang akan menimpin Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan itu. Baik, Bapak menyampaikan ini mahasiswa berarti banyak yang di kampung halaman ya Pak Eju justru saat ini. Tapi ada juga pastinya mahasiswa dari luar kota Palangkaraya ini yang tetap di tengah kondisi pandemi tetap berada di Palangkaraya. Nah mungkin saya langsung ke Pak Eko. Pak Eko ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya KTP luar Palangkaraya, kemudian dia tidak posisinya di kampung halaman seperti itu, bagaimana mereka ini diakomodir? Karena kebanyakan ini masalahnya di sini kan, biasanya mahasiswa luar Palangkaraya, KTP-nya juga luar Palangkaraya, tapi dia tidak berada di kampung halaman dan harus memilih di sini, ini seperti apa nih mereka kemudian diakomodir? Baik, terima kasih Ibu Sety. Jadi kita informasikan terlebih dahulu, mohon izin, yang sini terhormat Bapak Rektor, Aunechers Muhammad Diyah Palangkaraya dan juga selamat datang Ibu Ida, ini baru Selaturahmi pertama Bu, mohon izin Bu ya. Kemarin ada Pak ini, Pak Gordon ada ke kantor Selaturahmi juga mempermasikan. Jadi berkenaan dengan kegiatan hari ini tentang dialog interaktif kami dari KPU Provinsi Kalantan Tengah, berterima kasih kepada pihak penyelenggara khususnya RRI Palangkaraya dan juga berkenanya juga dari pihak UMP, Untes Muhammad Diyah Palangkaraya yang sedang memfasilitasi tempat. Jadi kegiatan untuk hari ini beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan berkenaan dengan pemilih melinial yang tentunya nanti sebagian besar adalah mahasiswa yang tidak berada di tempat dan ini juga akan menjadi perhatian khususnya KPU penyelenggara untuk bisa memastikan seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilihnya, bisa menggunakan hak pilihnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih tadi kepada Pak Rektor, Pak Dr. Senedi, MPD, yang sudah menginformasikan kepada mahasiswanya untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Dan itu adalah merupakan hak dari setiap warga negara yang tertulang di dalam undang-undang. Jadi kita di KPU Provinsi Kalantan Tengah memang ada tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih, sehingga sampai dengan di tanggal terakhir kita penetapan DPT, kita sudah menetapkan sejumlah 1.698.449 pemilih, itu tersebar di 14 kecamatan, 136 desa, di 1.572 desa keluruhan dan di 6.045 TPS. Dengan data untuk pemilih pemula kita ini ada di 73.918 untuk pemilih pemula, artinya dari jumlah DPT itu ada sekitar 4,53 persen. Ini pemilih pemula yang ditanyakan hari ini. Nah pemilih pemula tentu sebagian besar adalah pelajar, pelajar kelas 3 ya, berarti yang kelas 12 ya, yang kelas 12, tentu ini dan juga mahasiswa, tentu menjadi perhatian kita bersama bagaimana nanti para pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilihnya. Bagi pelajar ataupun mahasiswa yang berada, misalnya contoh saja ada di Pelangkaraya, KTP dan domisilinya itu berada di Kabupaten, wilayah Kalimantan Tengah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Karena seluruh mahasiswa yang mempunyai KTP elektronik itu akan terdaftar di tempat asalnya, sesuai dengan kakaknya, biasanya seperti itu, mohon izin contoh sederhana saja, misalnya ada namanya Ahmad yang di sini, kebetulan dia berasal misalnya dari Balito Selatan, maka dia akan terdatang melalui kakak orang tuanya, dan data DPTnya itu akan masuk di sana. Nah bagaimana nanti dia bisa menggunakan hak pilihnya, dia akan bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat pindah memilih, atau dulu sering disebut dengan A5. Tetapi prosesnya, pertama yang harus terdaftar di dalam DPT terlebih dahulu. Nah, apakah yang bersangkutan ini sudah terdaftar atau belum? Kita memang sebelumnya sudah melakukan proses tahapan dari pencocokan, dan ketika kita menerima DP4 dari Kementerian Dagri, kemudian kita turunkan dalam bentuk AKWK, kemudian kita turunkan ke masing-masing petugas kita, DPDP, dan dilakukanlah proses pencocokan dan penelitian. Ketika proses pencocokan dan penelitian ini, didapatkanlah sejumlah data di masing-masing TPS, berdasarkan proses. Nah, ditentukanlah daftar tersebut menjadi daftar pemilih sementara. Dari daftar pemilih sementara kita tetapkan, kemudian kita umumkan kepada masyarakat. Dalam rangka apa? Memastikan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilihnya, tetapi belum terdaftar, belum masuk dalam daftar pemilih sementara, bisa segera melaporkan kepada petugas kita di tingkat desa, PPS, di tingkat kecamatan PPK, ataupun di tingkat Kepulian Kota, Kepulian Kota. Nah, kemudian dari proses tersebut, pengumuman dan tanggapan masyarakat, kita pun melakukan namanya uji publik. Jadi uji publik ini kita laksanakan hampir di 1.572 desa serentak. Ini dalam rangka kita mengajak toko masyarakat, para pemimpin-pemimpin aparat desa, dalam rangka untuk mencermati daftar pemilih sementara, warganya siapa saja yang belum terdata, belum masuk, ini bisa segera untuk dilakukan perbaikan, yaitu dengan kembali melakukan pendataan bagi warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPS. Nah, ketika proses itu tersebut dilakukan, maka sampai akhirnya penetapan daftar pemilih tetap. Dan ini sudah kita lakukan untuk proses penetapan daftar pemilih tetap, dan kita pun melakukan proses tersebut di tanggal 18 Oktober yang lalu. Nah, kemudian bagaimana dengan warga negara yang belum terdaftar dalam DPT, apakah bisa menggunakan hak pilihnya? Jadi ada dua. Pemilih milenial ini bisa terdaftar dan bisa belum terdaftar. Yang sudah terdaftar, otomatis dia akan mendapatkan nanti surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember di 2020. Yang biasa orang sebut dengan C6. Tapi ini bentuknya surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. Termasuk di dalamnya nanti ada himbawan di C6 tersebut. Atas surat pemberitahuan tersebut, yaitu pertama menggunakan masker, kedua membawa alat pena sendiri, dan yang ketiga waktunya akan kita tentukan. Ini untuk menghindari terjadinya penumpukan di DPS. Nah, kemudian dari proses tersebut, ini yang terdaftar. Nah, bagaimana mahasiswa, contohnya, yang terdaftar tapi di daerah asal, sekarang posisinya berada di Kota Pelangkaraya. Apakah bisa menggunakan pilihnya? Bisa. Jadi, sederhana saja, tinggal melaporkan. Kalau memang sudah terdaftar ya, ini sudah terdaftar. Tinggal melaporkan saja, mau melaporkan langsung ke KPU Kota Pelangkaraya. Atau, orang minta tolong orang tuanya yang ada di tempat asal, untuk menginformasikan agar keluar surat pindah memilih, A5. Jadi ada dua opsi. Kalau memang mau minta tolong keluarga atau orang tuanya di kampung, bahasanya, mau di izin, itu bisa digunakan. Atau kalau memang mau langsung ke sini, di Kota Pelangkaraya, KPU, langsung datangi ke KPU-nya. Kemudian, yang pastikan, pertama, kabupatennya tahu, kecamatannya tahu, desanya tahu, dan TPS-nya TPS berapa. Jadi, tugas kita mudah mencarinya, lebih cepat. Ini salah satu metode yang mempermudah. Ketika sudah diketahui, nanti akan di cross-check, benar tidak ada data tersebut. Nah, ini akan dikoordinasikan antara KPU, misalnya Barita Selatan dengan Kota Pelangkaraya, bahwa yang dari Barita Selatan terjadi pindah memilih Kota Pelangkaraya. Karena untuk antisipasi, ketersediaan 2,5% surat-surat di masing-masing TPS. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana bagi mahasiswa yang belum terdaftar? Artinya, yang bagi belum terdaftar, ini tidak ada lagi tawar-menawar. Saratnya, apabila memiliki KTP elektronik, dia bisa menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan domisili KTP. Dan waktunya dari pukul 12 sampai pukul 13. Demikian, untuk pembukaan hari ini. Terima kasih. Cukup jelas ya, bagi yang belum terdaftar, mau tidak mau, harus di tempat asal ya memilihnya. Tapi yang sudah terdaftar, bisa meminta form pindah memilih. Kita sudah terhubung bersama dengan pengamat politik, Pak Zofano Falenewen. Selamat pagi, Pak Zofano. Iya, selamat pagi, Pak Zofano. Selamat pagi juga, Pak Heko dan Pak Sunidi. Selamat pagi, Pak Zofano. Iya, Pak Zofano, kita bicara soal milenial, perannya dalam pilkada serentak 2020. Nah, kalau Pak Zofano selaku pengamat politik melihat paslon-paslon yang ada ini seperti apa gerakannya dalam mengkampanyekan dirinya kepada generasi milenial. Tadi seperti Pak Heko sampaikan, jumlahnya cukup besar ya, signifikan 43 persen lebih ya, untuk 44 persen. Pemilih pemulanya ya, belum generasi milenial yang range umurnya itu sekitar kelahiran 81 sampai 2000-an seperti itu ya. Seperti apa kalau Pak Zofano melihat pasangan calon yang ada ini menyasar para pemilih milenial? Ya, baik. Terima kasih. Yang pasti kita mengetahui dulu bahwa pilkada kita di saat ini bukan pada posisi normal ya. Bahwa pilkada dilaksanakan, diperhadapkan dengan bencanaan alam COVID-19 sehingga apa yang disampaikan tentang pilkada sebagai pesta demokrasi yang sebenarnya kita itu betul-betul bertesta. Nah, ini terminologi ini perlu juga kita samakan persepsi meskipun dalam situasi kita bertesta tapi kita dalam satu situasi bencana. Dikata bahwa ada juga aturan yang mengikat dalam pelaksanaan pilkada ini yang disebut dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, meskipun pilkada dilaksanakan pada masa COVID-19 ini esensi daripada pelaksanaan pilkada yang berkualitas itu sekiranya tidak tereduksi dengan pelaksanaan pilkada yang diharapkan di Indonesia. Apa yang menjadi karakteristik daripada pilkada yang berkualitas yaitu dengan adanya regulasi yang berkualitas, tahapan yang berkualitas, penyelenggara yang berkualitas, peserta pilkada pasangan calon yang berkualitas, bahkan juga teknis pelaksanaan yang berkualitas, dan terakhir yaitu pemilih yang berkualitas. Salah satu faktor penting dalam pemilih yang berkualitas, di dalamnya ada pemilih yang dikategorisasi sebagai pemilih milenial. Nah, kalau kita melihat data BPS terakhir tahun 2019, di mana pemilih milenial ini menyumbangkan angka partisipasi 37,7% secara umum di Indonesia pada pilk tahun 2019. Arti kata bahwa data ini menunjukkan bagaimana satu porsi kuantitatif secara politik bahwa generasi milenial ini menjadi satu basis masa yang cukup diperhitungkan. Nah, kita juga melihat bahwa bagaimana peran milenial menjadi salah satu kalau ukur dalam suksesnya pilkada berkualitas. Arti kata bahwa generasi milenial harus diperhitungkan, harus menjadi faktor yang penting untuk diperhitungkan dalam terwujudnya pilkada yang berkualitas itu. Ketika kita mencoba melihat tentang bagaimana generasi milenial ini, hal ini dalam pelaksanaan pilkada, mereka bisa menjadi peluang untuk terwujudnya pilkada yang berkualitas, akan tetapi secara paradoks juga mereka bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan pilkada secara umumnya yang ada di Indonesia termasuk yang ada di Kalkeng. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita bicara peluang, kita melihat bahwa angka daripada data statistik bahwa kategori pemilih milenial ini memiliki porsi yang cukup besar yang ada secara umum di Indonesia termasuk juga yang ada di Kalkeng. bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Eko tentang pemilih pemula. Dan juga, kalau kita mencoba untuk menggenjot, kita fokus kepada pemilih milenial ini, maka ini bisa menekan rendahnya partisipasi yang ada di Kalkeng. Selanjutnya juga, kita bisa melihat bahwa konteks pandemi COVID ini mencoba memberikan satu ruang yang besar dalam pelaksanaan kampanye secara digital. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa ruang-ruang digital ini sebagian besar dikuasai oleh kaum milenial. Sehingga, bagaimana peluang-peluang yang diciptakan ini, arti kata bahwa kalau milenial ini bisa dipastikan bekerja dengan baik dalam proses setiap tahapan ini, ini menjadi peluang dalam rangka untuk mewujudkan kualitasnya pelaksanaan tilkadang. Akhirnya, tapi juga, kita diperhadapkan dengan tantangan kalau seandainya kita mencoba mengabaikan daripada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan terhadap generasi milenial nantinya bisa berimplikasi kepada tindakan skeptis, pragmatis kalau kita lihat kondisi yang di lapangan setidaknya itu bagaimana pragmatisme itu cukup besar termasuk wilayah Kalteng. Provinsi Kalteng yang diperhadapkan dengan pragmatisme yang cukup besar bahkan juga bisa berakibat pada disinformasi, mispersepsi, konten-konten kampanye yang menggunakan net source yang kadangkala juga mengedepankan isu-isu yang populer yang dipermainkan tentang isu-isu Sarah. Hoax. Sehingga, kalau kita melihat dari hal-hal ini yang perlu kita perhatikan, khususnya wilayah Kalteng, sebelum saya mencoba untuk masuk kepada apa yang dilakukan oleh Paslon, kita juga perlu memastikan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini memberi ruang cukup besar kepada perang generasi milenial untuk terlibat di dalam mensukseskan untuk mewujudkan pilihan berkualitas yang ada di Provinsi Kalteng. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh pasangan calon terhadap kaum generasi milenial, arti kata bahwa setiap pasangan calon yang ada itu betul-betul harus menyasar. Kalau kita lihat secara konsep, mereka perlu adanya satu proses targeting terhadap segmentasi daripada pemilih milenial ini. Arti kata bahwa pemilih milenial ini sebagai satu segmentasi. Satu kelompok yang perlu disasar dengan program-program yang tepat. Sehingga ketika target yang ditatukan oleh pasangan calon ini contohnya isu-isu yang dibawa dan strategi-strategi yang dimainkan itu pas terhadap generasi ini contohnya menggunakan pendekatan net source, digitalisasi, Facebook, Instagram. Nah ini akan menjadi satu bentuk pembawaan positioning bagi kaum milenial terhadap pasangan calon. Nah apakah pasangan calon memainkan tentang prinsip-prinsip tersebut itu? Kita juga perlu melihat bahwa pasangan calon itu seharusnya harus lebih terbuka baik dalam rangka untuk membangun visi dan misi, sosialisasi visi dan misi, elaborasi visi dan misi terhadap segmentasi kaum milenial ini. Jangan mengabaikan. Sedangkan ini merupakan satu faktor yang penting. dan juga kita mencoba melihat bahwa prinsip daripada generasi milenial ini sepatutnya diperhitungkan apalagi diperhadapkan dengan rendahnya partisipasi politik yang ada di wilayah Talteng. Memang kalau kita melihat data-data yang berkumpul, data-data dari Pilek tahun 2004 sampai tahun 2015 dengan target yang ditapkan oleh KPU secara nasional memang ini merupakan kerja keras daripada KPU bahwa bahkan juga termasuk kita sebagai stakeholders dalam rangka untuk mendorong supaya partisipasi pemilih ini juga meningkat. itu Pak Sipsi. Tadi yang disampaikan Pak Zopano bahwa generasi milenial ini ternyata memegang peranan yang cukup besar salah satunya soal partisipasi pemilih tingkat partisipasi pemilih kemudian juga keberhasilan pilkada di Kalimantan Tengah juga ada di tangan generasi milenial. Nah apakah rekan-rekan generasi milenial khususnya yang ada di ruangan ini di aula Universitas Momadia Palangkaraya ini sendiri punya keinginan yang besar juga untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti itu. Dan juga banyak tadi anggapan bahwa bisa ada pihak-pihak juga yang skeptis dengan kondisi biarpun siapapun pemilihnya kadang ada pikiran seperti itu ya kondisi saya tidak akan berubah tetap seperti ini saja. Nah bagaimana generasi milenial di tempat ini nanti bisa juga menyampaikan suaranya dan kami juga nanti akan berikan kesempatan rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di sini untuk menyampaikan pertanyaan juga kepada tiga narasumber kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak dan teman-teman siapkan pertanyaannya setelah ini ada kesempatan untuk bertanya dan juga menyampaikan aspirasinya untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan apakah teman-teman akan ikut berpartisipasi nantinya pada 9 Desember. Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi hukum pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung suku Dayak Ngaju telah menerapkan pukung pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju pukung pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara sungai bebas pencemaran kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi pukung pahewan hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku daya Kalimantan untuk dunia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog luar studio di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya. Dan yang pertama ini dari ilmu administrasi negara ya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Ardil bisa mengambil tempat dan menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardil dari ilmu administrasi negara. Ingin bertanya khususnya ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait masa pemilih. Jadi apa namanya mengacah dari pada saat pemilihan tahun-tahun tahun-tahun lalu ini masa pemilih kurang maksimal jumlah pemilih. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait masa terkait strategi dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait di masa pandemik bagaimana caranya agar generasi-generasi milenial ataupun generasi-generasi yang ada bisa memaksimalkan suara hak pilihnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Kedijinkan. Jadi seperti ini yang dijelaskan KPU tadi kan apa namanya terkait menggunakan hak pilihnya. Jadi yang ingin saya tanyakan kebetulan ada kawan saya yang ada di luar Provinsi Kalimantan Tengah. Di luar Provinsi Kalimantan Tengah kebetulan ingin menggunakan hak suaranya sebagai warga Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi bagaimana cara dia untuk menggunakan hak pilihnya yang sementara dia ada di luar Provinsi Kalimantan Tengah mungkin itu saja. Tapi dia warga Kalimantan Tengah yang sedang berada di luar. Lokasinya di luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ardil. Selanjutnya Nur Tiani dari Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan ada narasumber juga yang masih di ujung telpon ya Pak Jovano juga bisa dipanyakan. Silahkan. Nur Tiani Permisi Pak saya akan bertanya khususnya ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Bapak peran penting dalam kemajuan generasi millennial seperti apa sih yang cocok untuk perkembangan bangsa kita sekarang ini? Terima kasih. Baik itu saja terima kasih Nur Tiani kita langsung habiskan saja ya empat penanya ini ada Maina Bulkis dari Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik terima kasih atas waktunya disini saya langsung saja yang ingin saya tanyakan kan sekarang ini sedang pandemi juga kan terus itu bagaimana apa sih kesiapan dari penyelenggara pilkada ini dalam menghadapi pandemi ini pada saat pemilihan nanti terus itu saya juga mau tanya kan kalau yang sebelumnya kan dijelaskan tentang pemilihan mahasiswa yang dari luar kota ke kota Palangkaraya kan kalau yang saya mau tanyakan itu keluarga saya kan baru pindah tetap di dalam kota Palangkaraya cuman beda kelurahan gitu jadi dia tuh ingin memilih di tempat tinggalnya yang sekarang itu apakah bisa tapi masih KTP-nya itu masih domisi yang sebelumnya gitu ya itu aja terima kasih baik terima kasih Mayna dan yang terakhir Aldi Firdaus dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebelum bertanya Aldi dia nanti akan memilih di 9 Desember Pakai silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Aldi Firdaus dari Ilmu Komunikasi ingin bertanya pada saat pemilihan ternyata DPT saya tidak sesuai dengan alamat KTP apakah tetap bisa memilih dan bagaimana caranya terima kasih terima kasih Aldi Firdaus dan pertanyaannya kebanyakan langsung teknis Pak ya untuk pemilihan ke KPU yang pertama soal partisipasi pemilih yang sebelum-sebelumnya belum bisa mencapai target KPU nah tambah pandemi lagi ini seperti apa Pak KPU bisa memaksimalkan ya partisipasi pemilih khususnya dari generasi milenial silahkan Pak Eko terima kasih terima kasih juga dari sekalian yang telah ini pertanyaannya bukan khusus untuk pemilih pemula ini sudah kalau kita lihat ini sudah keteknis jadi pelaksanaan di HPS itu di hari pemungutan suara tapi terima kasih untuk beberapa pertanyaannya coba kita sampaikan beberapa hal pertama kalau untuk strategi di masa pandemi kita dari pihak KPU pertama tentu sosialisasi kita kita laksanakan berjenjang memang saat ini kita di provinsi karena provinsi ini sebenarnya pada dasarnya tidak punya wilayah yang ada itu wilayahnya kota sebenarnya makanya kita di provinsi itu untuk kegiatan sosialisasi itu hanya kebanyakan kemarin webinar-webinar saja formalitas-formalitas seperti itu tetapi yang lebih lebih menjurus lebih mengenal lagi pelaksanaan sosialisasi ini kita lakukan di tingkat kabupaten kota di tingkat kecamatan jadi justru di wilayah-wilayah yang tidak bisa dilaksanakan secara daring obel ini kita maksimalkan selama masih ada jaringan ini mungkin bagi kaum milenial tidak menjadi suatu permasalahan karena saya meyakini yang hadir disini mohon maaf kalau namanya HP ini menjadi 10 bahan pokok bukan 9 bahan pokok kalau dompet tertinggal mungkin masih bisa tenang tapi kalau HP tertinggal 5 menit saja saya yakin kendaraan akan balik putar untuk mengambil HP itu pertama artinya informasi itu ada di HP ini yang kedua kalpeng pernah pada melampu 3 hari 3 malam dan kaum milenial itu gelisah gelisah bagaimana bisa mencas ini tetap dalam kondisi on karena informasi itu semuanya ada di di Android atau di HP kita nah artinya apa sederhana saja bagi kaum milenial bagi kita di penyelenggara pemilu untuk informasi masalah kepemiluan masalah pilkada sebenarnya gampang diakses kalau mau lihat perkembangan KPU-KTeng saja buka jadi ya itu peraturan-peraturan KPU ada atau gabung di FB-nya KPU atau di EG-nya KPU itu kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh teman-teman di KPU atau berkenaan dengan secara nasional gabung join di KPU-RI-nya ini untuk informasi-informasi kemudian kita pun memasibkan informasi secara secara pribadi melalui media sosial karena kita gini di KPU itu untuk media sosial resmi punya KPU itu kita sosialisasikan kemudian juga kita meminta kepada jajaran KPU pemisenernya sekarang terlihat ini untuk memasibkan informasi melalui media sosial masing-masing tinggal tergantung banyaknya pertemanan sehingga jaringan ini akan terus sampai tingkat kabupaten kota kecamatan sampai tingkat desa kelurahan nah ini ini metode yang kami coba lakukan dan teman-teman di tingkat kabupaten kota melakukannya selain melalui media sosial juga melaksanakan kegiatan melalui tetap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pasti jumlahnya pun sangat dibatasi tidak seperti di saat normal nah kemudian bagaimana bisa memaksimalkan untuk generasi melenial itu kembali ke individu masing-masing pertanyaannya sederhana apakah kita pernah mengecek diri kita ini sudah terdaftar terbelum dalam DPT itu yang pertama kalau mempertanyakan bagaimana sih apa namanya untuk generasi melenial ini bisa memaksimalkan posisinya saat ini itu kembali ke individu masing-masing semua kaum melenial itu mempunyai kapasitas yang luar biasa tinggal bagaimana dia mengolah kapasitas yang ada di dirinya ini menjadi satu modal ilmu untuk dia di kemudian hari termasuk keinginan tahuan kalau yang bersama tidak ingin tahu maka dia akan searching di Android dan dia akan mencari informasi kesana kemari tanpa harus menunggu ini kaum melenial kalau bagi pengertian saya artinya kita yang mencari data kita yang mencari informasi bukan kita menunggu walaupun kita berupaya untuk memberikan informasi-informasi tersebut secara maksimal nah kemudian bagaimana pemilih yang di luar Kalteng untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur fungsi kalimat tengah tanggal 9 Desember kita tidak melaksanakan TPS di luar Kalteng termasuk problemnya mungkin banyak mahasiswa di Yogyakarta kita tidak ada laksanakan TPS luar Kalteng kalau pemilihan presiden ada TPS luar negeri tapi melalui kedutaan-kedutaan nah sekarang kita tidak tidak laksanakan itu karena di 270 wilayah yang melaksanakan pilkada untuk pemilihan tetap di wilayah masing-masing tidak ada TPS di luar wilayah yang melaksanakan pemilihan tersebut maksudnya undang-undangnya belum ada seandainya nanti ada pertanyaan yang sekedua yang menjadi pertanyaan kita gini untuk wilayah Jogja oke kita masih bisa bagaimana dengan TKI yang berasal dari Kalteng nah ini juga akan menjadi program permasalahan bagi petugas kita nantinya petugas KPPSnya dan ini akan tersebar mungkin tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin sampai keluar negeri nah ini yang masih belum tertuang di dalam undang-undang tetapi kalau untuk pemilihan presiden kita melalui kedutaan bisa menggunakan hak pilih ini sekedar informasi kenapa pemilihan 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 Kalteng khususnya ini tidak ada TPS di luar wilayah Kalimantan Tengah karena belum belum tertuang di dalam undang-undang dan kita masih belum melaksanakan pelaksanaan TPS di luar Kalteng kemudian juga dari pertanyaan kedua bagi peran yang cocok untuk kaum milenial kalau peran yang cocok itu pertama karakter dari masing-masing individu kemudian nilai bakat minatnya itu kan ada di diri kaum milenial masing-masing yang cocoknya apa kalau saya bilang ABC belum itu cocok untuk Anda tapi yang pasti yang cocok untuk kaum milenial itu adalah salah satu aset bangsa salah satu aset bangsa yang tentunya di kemudian hari ini akan sangat berguna bagi kita nah sekarang bagaimana potensi-potensi yang ada di kaum milenial ini ini bisa dimaksimalkan untuk bangsa dan negara ini tidak usah jauh-jauh contoh sederhana saja kalau mau kita tanya dulu apakah pernah mendengar www.lindungihakpilimu.kpu.go.id saya tanya yang bertanya saya tadi apakah pernah dengar kata-kata tersebut lindungihakpilimu.kpu.go.id cocok apa tidak kalau mau menanyakan cocok tidak saya tanya dulu balik kalau Anda kaum milenial Anda mau tahu apa tidak itu apa kan gitu salah satu pernah mendengar lindungihakpilimu lindungihakpilimu.kpu.go.id itu selalu kita sampaikan kalau di di meme-meme kita ini dalam rangka apa mengajak masyarakat untuk mengecek datanya sudah masuk sebelum di DPT di daftar pemilih kalau belum segera datangi ke PPS di desa PPK di kecamatan atau KPU di kabupaten kota untuk apa tadi seperti di awal agar terdaftar dalam daftar pemilih nah ini tergantung individu kalau saya bilang kaum milenial itu harus terbuka dengan dunia yang semakin gemerap khususnya di bidang IT nah ini juga salah satu metode yang harus coba kita disini kemudian yang kedua di masa pandemi bagaimana kesiapan menghadapi hari pemutan suara jadi gini untuk KPU sendiri kita bisa secara tiga langsung menyesuaikan masalah COVID-19 karena KPU itu bisa melaksanakan tahapan ini dengan salah satu persyaratan menerapkan protokol kesehatan artinya kita sehat kita selamat dan sukses pelaksanaan ketika di bulan Juni diputuskan untuk tahapan itu dilanjutkan KPU tidak serta-merta melakukan tahapan itu dan berkonesi lagi bersatu-satu ini kepada Satgas untuk meminta persetujuan dan Satgas merekomendasikan silahkan dilaksanakan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan makanya ketika beberapa tahapan kita di KPU 180 derajat yang paling dramatis adalah ketika proses pertama pendaftaran pasangan calon kita hanya membatasi kemudian yang kedua ketiga pencabutan nomor urut yang di dalam itu hanya beberapa orang saja termasuk debat debat itu hanya dihadiri oleh dua pasangan calon empat orang tim kampanye dua orang bawah suluh dan lima orang KPU satu moderator selebihnya kru dan moderator dalam situ untuk pengunjung dan sebagainya kita tidak fasilitasi sesuai dengan PKP 13 2020 di hari pemungkutan suara 9 Desember protokol kesehatannya cukup tetap pertama bagi KPU seluruh penyelenggara akan dilaksanakan rapid test minimal artinya untuk memastikan penyelenggara itu dalam melaksanakan tugas dan keadaan sehat yang reaktif yang reaktif seperti apa yang reaktif tidak akan diperbolehkan melaksanakan tugas jadi tidak menutup kemungkinan nanti di KPPS akan hanya ada petugas kita enam orang atau lima orang kemudian yang kedua memakai APD masker mohon maaf ini maskernya tidak standar hari ini saya karena ini untuk sosialisasi saya kita langsung kemudian memakai pisil kemudian menggunakan hand sanitizer dan sarung tangan untuk petugas kita kemudian di TPS ini kita informasikan nanti pemilih dianjurkan membawa menggunakan masker sendiri membawa alat pena sendiri mohon izin pena ini kita tidak dianjurkan untuk bergantian pena karena pena dari saya pegang kan tidak ada yang tahu apakah saya ini terkontaminasi atau tidak pindah kemudian tanpa sadar kita usap mata wajah ataupun di sekitar wajah kita bisa saja itu menjadi sarana ini informasi dari Dinas Kesehatan dari protokol kesehatan makanya salah satunya pena dianjurkan masing-masing kemudian waktunya ditentukan oleh KPU untuk menghindari terjadinya penumpukan di TPS bagaimana dengan misalnya kita dianjurkan jam 7 sampai jam 8 tapi saya tidak bisa jam 8 sampai jam 9 tidak masalah tapi kita sudah ada upaya untuk menghindari terjadinya penumpukan di TPS ketika hadir kita perhatikan dulu pertama dia membawa surat pemberitahuan sudah benar lihat pakai masker tidak apabila tidak pakai masker maka akan kita fasilitasi tapi menyediakan masker tetapi jumlahnya hanya maksimal 20% dari jumlah DPS karena kita sudah menganjurkan memakai masker kemudian di termogan termogan ini apabila suhu di atas 37,3 maka pemilih akan dipisahkan bilik khusus tidak digabung yang 37,3 jadi ada bilik khusus untuk menggunakan hak pilih apabila suhunya tidak sampai 37,3 dipersilakan masuk kemudian diberikan sarung tangan kemudian mohon maaf yang pesakutan cuci tangan dulu termogan baru diberikan sarung tangan kemudian mengisi daftar kehadiran tanda tangan dulu sering disebut dengan C7 nah ini dalam rangka memastikan yang hadir kemudian dari situ baru yang bersangkutan dipersilakan duduk dengan tetap protokol kesehatan kemudian dipanggil mendapatkan surat suara tangan sudah menggunakan sarung tangan ini untuk menghindari kontak langsung kemudian menerima surat suara pastikan surat suara dengan keadaan baik kemudian gunakan hak pilih di bilik dicoblos setelah dicoblos dimasukkan dalam kotak selesai dalam kotak sarung tangan dilepas dibuang di tempat sampah kemudian jarinya akan diteteskan tinta bukan dicilupkan ini untuk menghindari kontak langsung bagi yang pertama tidak masalah yang kasian itu yang nomor 500 tergantung yang 499 ada terkontaminasi atau tidak makanya makanya menggunakan sistem tetes jadi tetes baru di nah kemudian keluar baru cuci tangan silahkan meninggalkan TPS itu protokol yang ada di TPS sehingga kami memastikan apabila yang hadir sehat petugas kita sehat insya Allah proses itu akan berjalan baik Pak Eko mohon maaf waktu kita terbatas mungkin bisa dijawab secara singkat Pak ya untuk dua pertanyaan terakhir soal kalau pindah ke lurahan dan juga tadi yang pertanyaan terakhir oke kalau pindah ke lurahan gini pada dasarnya semua tetap sesuai dengan DPT yang berada kecuali mengurus pindah dengan A5 atau set keterangan pindah pemilih walaupun antar ke lurahan tetap harus menginformasikan kenapa kalau tidak menggunakan A5 maka kita dalam mengkondisikan TPS dengan ketersediaan surat suara tersebut yang 2,5% di masing-masing TPS jadi tetap walaupun pindah antar ke lurahan tetap memperlihatkan dengan pindah memilih demikian Bu baik sayang sekali waktu kita sangat terbatas mungkin di akhir bisa masing-masing narasumber menyampaikan mungkin dari Pak Sonedi dulu bagaimana Universitas Muhammadiyah Palangkara ini mendukung suksesnya pelaksanaan Kilkada Serentak 2020 apakah akan dibangun TPS khusus mahasiswa di sini Pak atau seperti apa baik kalau dibangun TPS jelas tidak karena sudah ditetapkan oleh KPU dimana saja TPS tapi kita selalu memberikan apa mesosialisasi kepada mahasiswa supaya bisa menggunakan hak pilih pada tanggal 9 persoalan yang banyak disampaikan oleh teman-teman komisioner KPU itu sebenarnya adalah persoalan yang memang sejak dulu itu sudah sudah dilakukan dan itulah sebenarnya yang mungkin bisa nanti akan mengurangi partisipasi karena harus bersarat tadi kemudian yang kedua yang dari luar kota ini saya menanggapi sedikit supaya bisa lebih supaya ke depan KPU bisa membuat aturan yang lebih longgar mahasiswa misalnya di luar daerah itu yang perlu diantisipasi oleh teman-teman KPU dengan bawas lu adalah jangan sampai surat suaranya itu dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu yang harus dipastikan misalnya saya punya anak ada di Jawa tidak bisa pulang dan tidak bisa menggunakan hak pilih maka suara itu harus dipastikan tidak digunakan itu harus dipastikan terlebih dahulu oleh teman-teman KPU dan yang lainnya termasuk bawas lu dan yang lain kenapa ya karena kita tidak tahu yang biasa karena saya kan biasa juga nih yang biasa kadang-kadang di satu TPS itu orang yang ada DPTnya Sita 200 yang datang 100 tetapi perhitungan terakhir tetap 200 ini yang harus diwaspadai siapa yang menggunakan tidak tahu tapi yang pasti itu goal semua supaya apa ya karena jangan-jangan teman-teman di TPS juga yang harus diperhatikan karena ada targetnya juga dikasih oleh KPU kalian harus targetnya begini itu juga harus dipastikan nah ini supaya tidak terjadi kecurangan pemilu saja kecurangan yang terselubung maksud saya ini kan berhaya namanya kecurangan terselubung bisa saja dengan siapa saja tidak tahu karena ini ada dua maka kemungkinan besar itu pasti dan ya harapannya semoga partisipasi masyarakat termasuk teman-teman milenial ini nanti mahasiswa di Universitas Sumadiah Palangkaraya juga tinggi partisipasinya sehingga pemilu juga tidak dianggap gagal dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi karena KPU kalau tidak salah sekitar tujuh puluhan persen ke atas lah partisipasinya semoga aja partisipasi itu bisa bisa tercapai dengan berbagai macam hal dan simulasi yang diberikan itu mungkin terima kasih terima kasih Pak Ia 4500 mahasiswa Pak Zofano singkat Pak Ia supaya pelaksanaan pilkada ini bisa sukses khususnya karena peran dari generasi muda generasi milenial silahkan Pak Zofano secara singkat jadi terutama disampaikan tadi bahwa peran generasi milenial ini menjadi satu tolak bukur yang penting dalam suksesnya pilkada di Kalteng maka generasi milenial ini perlu didampingi diberikan pendidikan politik diberikan pemahaman pencerahan supaya yang tadi pilkada ini boleh berjalanan baik sebab di dalam diri masyarakat yang memilih ada one man one foot one value jadi ada satu orang satu suara satu nilai nah satu nilai itu menentukan bagaimana daerah bagaimana negara ini untuk ke depan nanti sehingga itu jangan disiasiakan dan juga arti kata bahwa untuk merangkul kaum generasi milenial kita perlu adanya kolaborasi adanya kerjasama dengan berbagai stakeholders dan ini juga dilakukan oleh KPU saya apresiasi kepada jacaranya Pak Eko bahwa untuk terus mensosialisasikan baik melalui media masa media sosial berkolaborasi juga dengan pemerintah dan juga dengan kampus kampus yang satin bersama-sama dengan kursus Muhammadiyah dan juga termasuk lembaga-lembaga keagamaan bahkan sampai ke tingkat-tingkat yang paling bawah dan yang ketiga bagaimana supaya kita juga mendorong supaya elit-elit politik yang ada di Kalteng bahkan juga pasangan-pasangan salun untuk menunjukkan satu political will karena kalau kita berdebat kalau kita itu berbicara panjang lebar kalau tidak ada sikap politik yang patut diteladankan ini juga menjadi problem sehingga keteladanan daripada elit-elit politik untuk berpartisipasi untuk menjadi pemilih yang baik menjadi pemilih yang berkualitas tidak dimobilisasi tidak memainkan isu-isu hoax secara menjamin netralitas ASN saya rasa ini bisa menjadi salah satu teladan yang baik bagi pemilih kaum milenia sehingga yang saya sampaikan tadi peluang dalam rangka ini bisa digunakan dengan baik untuk mewujudkan satu pekada yang berkualitas baik saya rasa demikian terima kasih banyak Pak Zofano terakhir Pak Eko mungkin satu kalimat saja kalimat ajakan seperti itu pada generasi milenial untuk bisa ikut memilih pada 9 Desember terima kasih jadi bagi kami kapi bersempurna tengah cukup sederhana saja mengajak seluruh lapisan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilihnya terkhusus kaum milenial ini bisa nanti di tanggal 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pastikan juga bagi kaum milenial yang belum terdaftar dalam daftar pemilih ini segera bisa melaporkan dan nanti pada tanggal 9 Desember bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan KTP elektronik sesuai domisilinya intinya itu saja mari kita sukseskan pelaksanaan pembilan gubernur dan waktu gubernur tahun 2020 ini dengan tetap sehat selamat dan sukses pelaksanaan terima kasih baik terima kasih sekali lagi Pak Eko Pak Sonedi dan juga Pak Zofano bisa tepuk tangan untuk ketiga naro sumber kita pada pagi hari ini dan juga rekan-rekan mahasiswa tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan terima kasih dan semua yang sudah hadir juga terima kasih banyak semoga semua yang ada di durangan ini paling tidak ya ikut memilih nanti yang sudah punya hak pilihnya ikut memilih pada 9 Desember saya Septina Trisnawati pamit terima kasih dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar dan kita kembali ke studio selamat menikmati selamat menikmati